Jalan rusak, kemudian banyaknya terjadi kecelakaan, kami mempertanyakan kredibilitas daripada pengurukan tersebut. Ternyata memang satu pun tidak punya izin, itu saya sayangkan. Dari Bupati misalnya, kenapa dibiarkan tanah mereka, tanah yang diuruh di bawah ke bawah, dan kemudian merusak lingkungan dawangan sekitarnya, kok dibiarkan? Selamat datang di Metro Bali Podcast. Beberapa hari terakhir ini, sepertinya cuaca kurang bersahabat. Dan banyak sekali kejadian-kejadian bencana alam yang terjadi di Bali. Banyak hal yang dipertanyakan kenapa hal ini terjadi, dan banyak sungai yang meluap saat itu. Salah satunya adalah sungai yang bertepatan, berdampingan dengan proyek besar, yakni pusat kebudayaan Bali yang berada di Kelungkung. Ini juga menjadi pertanyaan, tepatkah ini dilanjutkan, dan bagaimana dengan anggaran, kemudian juga bagaimana dengan lingkungan, yang tentu sangat berpengaruh dengan hal tersebut. Sampai kemudian kita melangkah ke Bukit Dawan. Berbagi hari ini, saya di Metro Bali Podcast, hadir dua tamu saya, yang ternyata asalnya dari Dawan. Baik, terima kasih Om Sasiasu. Hadir di Metro Bali Podcast kali ini, beliau adalah anggota DPRD Kelungkung, yang sesungguhnya sudah lama saya tunggu Pak ya. Kita ketemu hari ini. Beliau dari Praksi Garindra, anak agung gede sayang Suparta Esa. Sesungguh Bapak. Kemudian hadir juga di Metro Bali Podcast, beliau sangat fokus sekali, dan saya senang sekali berbincang juga dengan beliau. Saya sebut saja beliau adalah tokoh yang sangat-sangat hebat ya, ekonom, dan juga adalah pengamat kebudayaan. Bapak Jiro Gede Sudibye, yang saya tahu juga, beliau pernah dua periode jabatan beliau sebagai pendamping gubernur, saat itu Dewa Berate di bidang kebudayaan. Ekonomi dan kebudayaan. Kebudayaan, jadi dua poin ya, ekonomi dan kebudayaan. Dan saya juga sering dengar dan ketahui juga melalui berbagai media bahwa Bapak Jiro Gede Sudibye juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI Utusan Daerah. Kalau mungkin sekarang namanya DPD RI gitu ya Pak ya? Iya, iya. Di periode itu. Baik, kita berbicara tentang sisi penegakan hukum berkaitan dengan pusat kebudayaan Bali atau populer disebut PKB, begitu Pak ya. Ini kalau diperbincangkan dari ujung-ujung-ujung-ujung, sampai akhirnya pada hari ini berjalan dan tetap berjalan sepertinya. Nah saya ingin tahu nih, ke Pak Agung. Sudah pernah ke situ belum Pak? Oh pasti. Iya. Sebelum dibangun atau pada saat masih? Sebelum. Masih banyak galian saat itu. Iya. Iya. Bagaimana Pak ceritanya saat itu? Sebelum-sebelum dibangun, apa yang kebayang waktu itu Pak? Memang hamparan tanah pasir yang bercekung, tidak termanfaatkan. Jadi hamparan itu dikenangi dengan air, saat banjir, saat hujan. Tapi di sebelah ujung pantainya masih ada sekelumit bangunan yang mana dibangun pada zamannya Bupati Chandra, yaitu Dermaga Kunaksa. Dermaga Kunaksa. Itu yang tidak terlanjutkan pembangunannya, sehingga hingga sekarang hanya masih tersisa itu adalah rundown-nya saja. Yang lainnya sudah tidak ada. Itu yang saya setelah. Terbayangkan waktu itu Bapak untuk membangun Dermaga lagi atau membayangkan bahwa disitu akan dibangun sebuah area tertentu seperti halnya hari ini? Yang kita bayangkan itu Dermaga. Dermaga. Jadi tidak kebayang ada yang lain? Dermaga harus. Karena salah satu tujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat musuh, untuk tidak ada kemahalan antara daratan dengan kelautan, Dermaga itu harus dihadirkan. Untuk mengangkut logistik dari daratan ke kepulauan. Itu harus. Cuma sayang pada saat periode pertama Bupati Switi tidak mampu melanjutkan. Sehingga menyerahkan kembali ke Kementerian Perhubungan Darat, karena itu proyeknya dia. Sehingga tidak terlanjutkan. Nah kehadiran PKB sekarang, dari segi pemanfaatkan ruang, ya, itu jadi ruang yang hamparan talus. Itu termedih manfaatkan sekarang untuk kepentingan PKB. Walaupun banyak mempertanyakan apakah bisa dileserkan atau tidak, tapi kecanggihan teknologi saya rasa bisa. Bisa. Ya cuman bagaimana sekarang kita menyikapi. Hal itu untuk bisa, proyek itu bisa jadikan berkah buat kita semua. Ketika dipilih tempat itu, Pak, yang awalnya adalah hamparan pasir, kemudian dipilih tempat itu, yang kebayang waktu itu, walaupun teknologi canggih begitu, Pak, ketika alam berbicara kan kita juga nggak tahu. Waktu itu Bapak kebayang nggak bahwa di sana akan dibangun sebuah pusat kebudayaan, bisa dikatakan, atau entah gedung lah atau apa gitu. Apakah itu memang tepat dibangun di Kabupaten Kelungkung? Kalau saya lihat asas manfaatnya tepat. Asas manfaatnya, saya katakan. Dari berapa bupati, tidak mampu menyelesaikan kasus galian C. Tidak mampu. Dari jamannya setelah meletes, berapa bupati tidak mampu. Dan sampai swirte pun terakhir, dia berjanji untuk bisa menyelesaikan dalam satu periodikasi juga tidak mampu. Tapi Pak Koster dengan impiannya membangun proyek PKB, semua galian C yang penuh dengan masalah itu terselesaikan. Karena pada saat sekarang sebelum PKB itu, kita tidak bisa mengukur letak tanah kita yang ada di situ. Ini punya siapa? Itu punya siapa? Ini ada mangk lain. Jadi dengan cara yang luar biasa, hamparan semua. Itu luasnya berapa, Pak? Kalau tidak salah, kurang lebih hampir 400 hektare. 400 hektare. Dan kepemilikannya itu ada pribadi, ada tanah negara, jadi ada tanah aset daerah. Dan semua itu, kalau tanah pribadi itu dibayar oleh gubernur. Mungkin dengan menggunakan dana PEN, saya juga kurang tahu, saya dengar di dana PEN. Jadi semua dibayar secara spontan. Jadi bagi mereka yang punya tanah di sana dengan sertifikat atau dalam bentuk legalnya pipil itu, dibayar 26 juta per arah. Jadi itu berkah buat bagi mereka yang punya tanah. Termasuk juga keluarga saya ada di sana. Dui Merajan, 98 arah, akhirnya terbayarkan di sana dengan baik. Dan kerjasamanya dengan BPN luar biasa bagus sekali. Jadi tidak ada menyisakan satu permasalahan. Walaupun ada satu dua, itu silahkan lakukan tuntutan dalam bentuk hukum. Mungkin ke pengadilan. Itu silahkan. Tapi secara operal itu bagus sekali. Baik. Jadi bisa dikatakan bahwa perayaan ini baik-baik saja? Kalau saya melihat sih berjalan baik. Berjalan baik. Oke. Nah, demikian yang disampaikan oleh Bapak Agung Sayan sebagai wakil rakyat yang tahu ya bagaimana perjalanan dari awal. Nah, ketika kemudian ini tetap saja ramai dibicarakan di media masa bahwasannya ini sebenarnya proyek yang bisa dikatakan sebuah mimpi besar yang membutuhkan biaya besar di tengah situasi masalah besar ekonomi masyarakat Bali yang dihadapi saat ini. Nah, bagaimana menurut Pak Jerusudibir jika melihat dari penegakan hukum kemudian ternyata ini akhirnya mengarah ke Bukindawan misalnya. Oke, silahkan Pak. Pak Panca ya, saya sependapat dengan Pak Agung. Kalau berbicara mengenai ruang, memang harus dimanfaatkan dengan baik. Sepasih, ekonomi ruang itu mesti dimanfaatkan dengan baik. Tapi saya tidak sependapat kalau proyek ini kemudian dijadikan proyek pusat kemudian Bali. Ya, sebagaimana sudah disampaikan. Satu, bahwa pusat kemudian Bali harusnya dibangun pada saat masyarakat mengalami kesejahteraan ekonomi. Kita krisis. Kedua, dari segi lokasi, sudah tentu ini lokasi yang sangat berbahaya. Maret tahun 1963, tahun 2019, menyatakan bahwa tempat ini adalah tempat lahar yang dari Tukar Unde yang ke timur. Itu resikunya sudah sangat tinggi. Jadi saya ekonomi, saya tidak paham tentang itu, tapi para ahli burungnya paham. Yang ketiga, saya sepakat penggunaan ini, apa namanya, lahali. Saya cenderung pilih kalau ini dijadikan kota industri inlayan. Ya, karena di situ kekuatan pesambe ya. Jadi masalah pilihan. Itu kalau kita berbicara tentang tempat. Kedua, dari segi pendanaan. Untuk pembebasan tanah saja. Untuk pembebasan tanah dan pengurungan saja, dana 1,5 triliun yang hasil pinjaman PEN, hasil pinjaman PEN, berbunga 0,185 persen. Dan biaya profesi 1 persen, dibayar dalam jangka waktu 8 tahun. Tahun depan harus sudah bayar. Sudah bayar jumlahnya 250 miliar. Belum lagi dana BPD. Dana BPD dipergunakan 895 miliar. Bicara tentang kebijakan pendanaan dan fiskal, ini sudah sangat bermasalah. Dana PEN dari pemerintah pusat jelas bahwa ini adalah untuk pemulihan ekonomi. Sedangkan ini, dana untuk proyek lain. Pemborong lokal pun sudah mempertanyakan karena tidak dilibatkan. Itu keterberatan. Yang ketiga, yang keempat, diinformasikan secara luas, proyek ini menggerus sebagian bukit. Sebagian bukit yang ada di atas dawannya. Bukit Buluk sama-bukit sambungan. Mereka memindahkan tanahnya tanpa izin, walaupun mereka punya. Dengan lawasan bahwa proyek ini adalah proyek nasional. Kan ini melanggar hukum. Tapi sampai hari ini, tidak ada statement resmi dari pemerintah kabupaten tentang bagaimana proyek ini. Pada kesempatan ini, kita ingin dengar dari anggota legislatif. Dari Pak Agung, bagaimana ini? Proyek ini dikaitkan dengan aspek pendekatan hukum. Kalau kita berbicara proyek nasional, berbicara mengenai setiap proyek di negeri yang dasarnya adalah hukum, sudah tentu harus jelas statusnya. Mungkin itu. Kita ingin dengar dari Pak Agung. Jika berbicara dengan nilai yang sangat besar, 1,5 triliun, kemudian juga masih harus ada dana tambahan dari BPD, 898 miliar, itu kan nilai besar. Jadi wajarlah bagi seorang ekonom itu menghitung-hitung, kemudian mungkin kalau mengarah lagi dalam hal bisnis, apakah ini akan bisa... Ini bukan masalah ekonomi, tidak. Dalam setiap persyaratan demokrasi yang sehat, transparansi, keterbuka, dan tanggung jawab sosial untuk setiap rupiah luar negara, yang harus dilakukan oleh pemerintah. Itu tuntutan luar negara. Jadi sampai hari ini belum terdengar tentang hal itu ya Pak? Kita nggak dengar. Belum dengar ya Pak ya? Tapi dari angka-angka ini memang angka-angka yang sangat prestisius begitu ya Pak ya? Ini angka-angka resmi, angka-angka resmi yang disampaikan oleh pihak eksekutif di DPRD. Ini bukan angka rekayasa, angka resmi yang disampaikan oleh eksekutif di sidang DPRD. Dan tentu kalau berbicara angka ini ada pertanggung jawaban yang jelas begitu ya Pak ya? Oh ya, tentu. Dan ini masih menjadi tanda tanya. Kalau sudah bicara angka ini biasanya agak menjadi rame begitu ya Pak ya? Nggak perlu menjadi rame. Sepakran kita membangun demokrasi 24 tahun yang lalu reformasi bahwa salah satu persyaratannya adalah transparansi. Ya transparansi biasanya dirapai Pak. Ya transparansi nggak dirapai Pak. Kita ini lihat transparansi dari Bupati misalnya. Kenapa dibiarkan tanah mereka, tanah yang diuruh dibawa ke bawah dan kemudian merusak lingkungan jawaban dan sekitarnya. Kok dibiarkan? Dimana aspek peringkatan hukum? Nggak bisa kita bilang, tidak bisa kita berbicara tentang sikap permisif terhadap aturan dengan alasan karena ada proyek besar. Nggak bisa. Jadi tidak menjadi acuan bahwa ini proyek dari pusat. Nggak bisa. Tiba-tiba. Menarik sekali bahwa ini dibutuhkan sebuah transparansi yang jelas. Kemudian eksekusi yang berjalan dari banyaknya truk yang melaju dari dawan saat ini. Bahkan masyarakat mengatakan bahwa dalam tanda kutip sempat kami berbincang bahwa proyek ini bisa mendatangkan hasil juga buat mereka. Ada apa dengan kisah dibalik itu? Gimana nih Pak? Ini langsung kita tanya nih. Ini kan legislatif yang harus selalu bersama-sama eksekutif. Ya, memang pada awalnya kita tetap bersuara. Bersuara bahwa kebutuhan PKB untuk pengurugan itu membutuhkan lahan yang harus diambil dari sebuah bubukitan. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Saya tidak henti-hentinya karena saya langsung bersentuhan dengan masyarakat di mana bukit itu tidak dilakukan kajian awal di dalam melakukan penyurukan. Saya pernah berbicara. Saya di Koran paling sering berbicara. Saya menjarahkan bupati harus ketemu gubernur. Saya bilang, hai Pak Bupati, ketemunah sama gubernur. Itu ajak dia jalan-jalan. Pak Bupati, saya punya bukit ini di Dawan. Ada empat hamparan bukit yang besar. Yaitu bukit Buluh dengan luasnya. Kemudian ada di bukit Dora Dawan. Ada Glogor. Kemudian ada Sanduh. Yang mana menurut kajian baik untuk kita kerup dan menjadikan tanah huruf. Saat apa Bapak sampaikan itu? Apakah pada saat sidang atau secara pribadi itu ketemu? Saya di Koran, karena itu munculnya banyak di Koran, masukan dari Koran, banyaknya jalan rusak, kemudian banyaknya terjadi kecelakaan. Kami mempertanyakan kredibilitas daripada pengurukan tersebut. Ternyata memang satu pun tidak punya izin. Itu saya sayangkan. Mungkin yang punya tender punya izin, tetapi mereka itu membeli dari masyarakat yang punya tanah tidak punya izin. Tender dalam hal ini maksudnya dari luar? Yang mereka yang punya menang tender untuk pengurukan itu kan ada satu perusahaan. Tapi dia akan mencari penguruk bahan dari luar. Entah dari mana, dan yang paling aneh sistemnya, sistemnya adalah seperti COD. Tanah itu COD sekarang. Di situ, cash on delivery. Jadi siapapun boleh bawa tanah di sana, truk, yang penting sampai di sana dia bayar. Makanya terjadi masyarakat pengurukan di mana-mana. Tidak terkontrol. Tanpa ada kajian apa-apa? Jadi yang menang tender itu adalah orang yang tidak membeli di tanah. Ya, Pak. Ya, betul. Yang membeli di tanah. Dan kemudian yang menjual tanah, dia punya tanah, tapi tidak punya izin. Ini dari segi aspek hukum, kan proses pengerjaan proyeknya sudah cacat hukum. Ya, ini sebuah proyek besar. Ya, Pak. Ya, kan ada persoalan itu. Ada persoalan di sini. Yang sangat disayangkan, Bupati sebagai pimpinan wilayah, beritanya sudah begitu meluas dan berdampak langsung dari kehidupan masyarakat. Lingkungan rusak, Pak. Ya, lingkungan rusak. Dan kemudian, kita tahu lah, tidak seluruhnya pengempuan pura Bukit Pucuk itu berani bercara, tapi di media sosial dia menyindirnya begitu keras. Dan kita menangkap itu. Ya, kita menangkap itu. Ya, sebenarnya Bupati kan mengambil tindakan tegas Ya, Pak Agung ya. Mengambil tindakan tegas. Tidak seperti muncul di media. Turun petugas-petugas yang mencoba menyelesaikan masalah di bawah yang tidak punya kapasitas menyelesaikan masalah. Jadi kan persoalannya menjadi lebih rumit, Pak. Persoalannya menjadi rumit, perasaan kamar tambah, dan semakin menjadi ketidakpastian terhadap proyek PKB yang menurut Pak Agung, silakan bawa itu kemanfaatan Anda. Tapi banyak yang memasalahkan. Pemimpin kan bagian dari solusi. Kita harapkan Pak Bupati mengambil langkah-langkah seperti yang disarankan oleh Pak Agung tadi. Nah, iya kah begitu Pak Agung? Bahwa sejauh ini Bupati tidak memberikan masalah. Kalau beberapa waktu lalu itu kan sempat ada penutupan sementara, kemudian sampai BEM UNUD juga menyampaikan hal itu. Ini menurut Pak Agung sendiri gimana? Sebenarnya penutupan sementara itu kata-kata sementara. Berarti berlanjut. Yang kita harapkan itu Bupati turun dengan gubernur memilih bukit yang potensi untuk kita jadikan pengerukan berdasarkan kajian. Kita kan harus, kalau umpamanya dulu tidak ada proyek PKB, sedikit saja pengerukan, kepolisian sudah jalan. Saat itu? Saat itu sebelum PKB. Itu ada berapa yang sudah dipanggil dulu. Kenapa berbeda ketika itu untuk proyek PKB? Inilah yang saya katakan, jangan sampai karena orientasi untuk pengerjaan proyek besar itu harus tercapai, mengabaikan sisi-sisi keliruan hidup yang ada. Kalau saya cenderung, saya sependapat kalau pemanfaatan proyek, apalagi PKB diberikan, kita berkah untuk lukung, tapi pengerukan bukit harus disesankan asal kajian. Karena saya bilang, ada beberapa desa, saya coba memberitahukan, tutup, dia tutup. Salah satu contoh di desa Glogor, pengerukan batu-batu besar itu. Kalau ini dikeruk, itu tumbuh-tumbuhan kan tidak mungkin ada. Tetapi ketika air bah itu satu desa itu, satu banjar itu, desa itu bisa hancur loh. Tapi mereka sadar, dia tidak mau melakukan. Tetapi kalau bubukitan, dikaji. Dan sekarang yang saya lihat, yang saya lihat, malah terjadi masif pengerukan itu di daerah sumber mata air. Di mana itu Pak? Contohnya, kalau lihat di Pakse Bali itu ada, dua, tiga PDIM, sumber mata air di sana. Pak Agung, ini mata air yang dimanfaatkan oleh desa atau PDIM itu apa? PDIM dan desa. Itu satu contoh. PDIM dan desa. Itu menggambar bahwa proyek ini, tanpa kajian. Kajiannya ada, amgalnya. Tapi Pak Agung tidak menjelaskan. Ada persoalan serius tentang amgal yang telah dibuat. Kan mestinya, ini pesan Pak Uwani. Kalau saya tidak melihat, kalau amgal proyeknya, di situ terbeda. Saya tidak mengomentarin amdalnya yang ada di sana. Tapi yang di bukitnya? Yang ada, saya komentarin itu bagaimana pengerukan bukti itu berdasarkan kajian. Karena ini kan, bukit ini kan termasuk Galian C. Berdasarkan BP55 tahun 2022 yang baru itu, kan diberikan keunangan, gubernur untuk melakukan perizinannya. Jadi saya tidak mengasuk dalam kapasitas amdal dan semdalnya PKD. Tetapi saya masuk dalam kapasitas ini untuk menekritisi. Galian C yang tidak berjalan juga. Harus berdasarkan kajian. Makanya saya bilang demikian, tidak semua bukit boleh harus jadi keruk. Kalau berdasarkan kajian. Dan terbukti bahwa di semua titik sekarang, itu ada sumber matahari yang digunakan BPDIM. Pak Sebali, kemudian ada di Buayang, dengan Desa Gunakse. Ini digali, Pak? Ini digali, Pak? Apanya digali. Mata air itu? Mata air di bawah. Di builpam itu. Itu sumber bor. Tapi ini digaruh untuk bukit? Tidak. Dia kan pakai resapan. Resapan bukit kan. Adanya disitu kan mempengaruhi dengan debit air. Oh iya kan? Pasir. Nah, makanya saya bilang juga, mengusulkan kepada bupati, menghadap gubernur, ini saya punya bukit di lawan. Begitu banyaknya, kajilah. Ada dengan kerjasama dengan Udayana, umpamanya. Oh, bukit yang mana kita bisa keruk habis dan ditata? Bukan seperti sekarang. Maksud saya kita ditata, keruk tapi ditata. Terasiring, itu kan lebih remampat. Kenapa? Proses penumpukan jadi tanah, itu prosesnya kan lama. Tidak langsung sekarang bisa ditandumin pisang, nggak mungkin. Nah, kemudian ketika Bapak sampaikan itu lewat media misalnya, apakah seperjalanan ini dari DPRD sendiri pernah memanggil, mengajak bupati diskusi tentang hal? Saya rasa komisi 2 yang bidang itu sudah pernah lakukan dapat kerja. Tapi dari pihak eksekutif, itu jawabannya bahwa kerusakan jalan itu sudah menjadi tolong jawab gubernur, dan dia sudah mengalokasikan nanti, itu untuk perbaikan jalan, sekitar 90 miliar semuanya sudah dia hitung. Tapi saya tidak melihat di sana. Kalau jalan, oke, infrastruktur memang susah untuk kita. Kalau PMD sudah nggak mungkin. Dengan PAD yang ada sekarang, PMD tidak akan mungkin untuk memperbaiki jalan. Ya, memang itu harus menjadi tanggung jawab, karena pengurukan. Tetapi yang saya concern itu adalah bagaimana bukit itu dikerut tanpa kajian KLH. Itu sebenarnya concern saya. Tapi sampai hari ini, apakah harapan Bapak? Hari ini pancar. Ini saya kritik kebijakan itu. Kenapa dikritik? Rehabilitas jalan dilakukan. Tapi sumber masalahnya nggak diselesaikan. Ya. Kan mestinya sebagai eksekutif di kelompok, sumber masalahnya diselesaikan. Ya, ini bukan ini ingin menggeser bermasalah. Masalahnya akan terus berkelanjutan. Masalahnya terus berkelanjutan, pada sisi lain mungkin terus dikerut. Apalagi Pak Amun dan Cahita. Cepat atau lambat, pasokan air ke mata air-mata air yang ada di Pak Sebali dan lain sebagainya akan bermasalah. Ya, jadi orang, saya tidak pakai lingkungan. Tapi secara logika saja, orang sudah mempermasalahkan. Amdal-ambal yang dibuat untuk proyek ini. Kita belum bicara proyeknya. Ini kita baru berbicara tentang pengurugan Pak Dung. Di pengurugan saja sudah menimbulkan dampak lingkungan yang luar biasa. Orang akan mempertanyakan kualitas amdalnya. Bupati mesti menjawab. Tim proyek yang ada di gubernur mesti menjawab. Di mana kualitas pimpinan proyek yang menangani amdal ini. Apalagi sekarang kita berbicara di G20, berbicara tentang ekonomi. Jauh di atas kita berbicara. Tapi faktanya di lapangan, kita berhadapan dengan kondisi-kondisi ini. Ini kritik saya kepada Pak Bupati. Baik. Nah, jika demikian yang terjadi, banyak harapan dari masyarakat. Sempat Bapak Bupati dipanggil oleh legislatif, dan waktu itu, hanya sebatas itu saja kah tanggapan dari eksekutif? Kalau Bupati dipanggil legislatif sih, tidak. Tapi OPD yang menangani. Lintas komisi, pasti mempertanyakan komisi dua, pasti memanggil DKLH. Sudah ada kajiannya belum? Tapi tetap dijawab tidak. Karena apa? Karena ini merupakan, dan lagi tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab perizinan itu ada di provinsi. Jadi, saat pro PP, tidak berani langsung melakukan penyuguran. Dia harus kerjasama dengan saat pro PP provinsi. Karena itu bukan menjadi tanggung jawab di daerah. Itu persoalan lain juga. Jadi ada persoalan birokrasi yang rumit, ada persoalan birokrasi yang rumit, rentek birokratik, tapi rakyat dikorbankan. Lingkungan dikorbankan. Itu kita protes. Kita protes. Kita bicara begitu, tapi kita bicara terhitung. Kita bicara sublogue Karta Bali, akannya. Ya, selesai kan. Ada masalah yang selesaikan. Bupati mesti menjelaskan. Seperti apa yang disarankan oleh Pak Agus. Tidak bisa berlanjut terus begitu. Apakah ini ada unsur bahwa Bupati merasa dilematis dengan kondisi ini, Pak? Di satu sisi ada aturan, di satu sisi ada tekanan, barangkali, atau mungkin ada unsur lain. Sehingga, sepertinya, dalam tanda kutip begitu, Pak, wilayah ini ada di Klungkung, tetapi eksekutif kesannya, mungkin legislatif juga ada dalam hal ini, menganggap bahwa ini kan proyek provinsi, ya sudahlah. Kalau saya lihat tekanan, pasti ada. Tekanan untuk. Tekanan politik nih. Tekanan. Ya, dari, karena Bupati pasti tekan sama Gubernur. Tapi kalau seorang Bupati yang mempunyai kekuatan kepemimpinan yang bagus, tidak berarti kita harus berseberangan dengan Gubernur, tidak? Ya. Tetapi dia harus berani menyampaikan secara regulasi. Apakah sejauh ini belum berani? Saya rasa tidak. Belum? Belum. Belum dan tidak. Kalau saya belum lihat. Makanya saya sambal sarankan, Bupati itu menghadap Gubernur, biar tidak sampai berlangsung lagi, masalahnya, masalah ini. Jadi, mereka itu turun dengan bakalan kajian. Udayana kan juga sudah profesional sekali. Kerjasama dengan Udayana. Bukit yang mana yang kita bisa tata, sehingga bongkaran itu kita masih pakai nguruknya di gunaksir. Jadi, dengan konsep Nangunsat Kirtilu ke Bali itu benar-benar basis dari itu. Karena itu ada, bukan retorika. Jadi kelihatan dilaksanakan di masyarakat. Tapi ini sudah berjalan, berjalan cukup lama ya, Pak ya. Sudah berjalan cukup lama. Masa yang beramanya panjang, karena tadi berindah-indah bisa. Jadi, Bapak kebupatinya dilematis. Bukan masalah dilematis. Ini masalah law enforcement, pergedaan hukum. Kewenangan ada pada beliau untuk mengatur tempat ini. Tapi ketika beliau belum memberikan tanggapan, kan proses itu tidak bisa dijalankan, Pak. Sementara dari pihak legislatif, tetap memberikan kontrol dan pengawasan. Itu tidak, kita tidak bisa lagi berantai-antai. Yang kita harapkan adalah ketegasan dan penerbangan, Pak. Tapi ketika sampai saat ini ketegasan itu belum ada, gimana, Pak? Apakah ya? Artinya kita menantikan nih ketegasannya. Melalui suara publik ini kita ingatkan. Jadi langkah inilah yang harusnya dilakukan. Tanpa menunda. Setiap hari, setiap hari penundaan pengambilan keputusan, lingkungan itu menjadi semakin berusak. Itu pertama. Kedua, cerita publik, cerita masyarakat pemilih, terhadap kekuasaan dengan menurun. Saya ikut berjuang reformasi. Kita inginkan bahwa lembaga-lembaga politik ini menjadi lembaga-lembaga yang berhormat. Ya, respect ya. Saya jadi anggota NPR Usandara Bali tahun 1999 sampai 2004 karena ikut berjuang. Ikut berjuang. Sampai 2014, Pak? 2009 sampai 2014 dipilih oleh anggota DPR di Bali yang ketuanya Pak Usnao yang gubernurnya dioperasikan saya salah satu dari itu. Sudah ada kesempatan untuk itu. Hukum mesti ditegakan. Otonimidara diberikan. Tapi kemenangan, apalagi lingkungan-lingkungan menjadi kompetmen yang kuat. Kemudian, gubernur sekarang membawa visi yang hebat. Sak Kerti Loko Bali salah satunya adalah Wande Kerti. Wande Kerti kesejahteraan hutan. Aedu Pekarungnya itu menggambarkan simbol-simbol di mana kita harus memuliakan hutan. Ya, karena di sana ada aspek kekuatan. Itu luar biasa. Ya, semeton di dawah itu paham betul itu. Ya, ya, tolong dihargai apa perasaan mereka. Kalau misalnya menyangkut buruh tidak lagi perasaan harga diri mereka. Kan banyak buruh sana, Pak. Dan pengempunya ribuan ya. Ya, itu, itu, respek harga diri mereka. Ya, ketelamanan satu hari dan berlancang berlangsung terus. Ya, di sini kita harapkan seperti sarannya Pak Agung Dari, temung gubernur dan buat keputusan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan bisa dinyalankan. Bagaimana, Pak? Saya memang, misulan saya seperti itu. Jadi, tidak ada konflik horizontal. Ya, memang pada saat sekarang seperti di sebelah selatannya Bukit Buluh dihentikan. Karena pengempuan banyak yang komplit. Kalau terjadi longsor, itu kan risikonya tinggi. Apalagi Puri itu baru habis dibangun dan diupacarai. Jadi, itu diberhentikan karena permintaan masyarakat. Masyarakat yang demo. Kenapa di tempat yang lain tidak dilakukan? Karena katanya, masyarakat tidak ada yang demo. Kok harus nunggu masyarakat demo? Kan tidak, kan? Kalau kita, kalau kita sebagai pemangku jabatan di daerah, kita berani menyampaikan. Ini tidak jelek, kan? Menyampaikan sama gubernur. Justru gubernur malah lebih respect sebenarnya. Kalau disampaikan dengan baik, bahwa ini loh, seperti yang saya katakan, ayo kita kaji yang mana yang kita bisa lakukan penataan. Sehingga satu, bukit ditata lebih baik, bisa dimanfaatkan lebih bagus. Proyek PKB jalan, pemanfaatan ruang juga enak. Lingkungan tidak juga rusak. Ini konsep. Itu baru namanya Trihita Karana. Pada akhirnya, sampai saat ini, proses proyek ini kan masih berjalan, Pak. Untuk penggalian ini juga masih berjalan begitu, Pak. Tapi saya ingin beri cakap terbang sekali ya, Pak. Silahkan. Ini adres keberupati ya. Kita catat. Potensi terjadinya konflik horizontal. Antara pengempuan pura, yang dari sana dan dari seluruh Indonesia, dan penduduk lokal yang punya tanah itu. Jangan sampai terjadi itu. Tapi bagaimana ketika masyarakat juga ada sepertinya sambutan bahwa ini juga menjadi ruang kerja buat mereka di tengah kondisi krisis saat ini? Negara hadirkan memberikan apa namanya? Negara hadirkan memberikan pahamnya. Negara hadirkan memberikan pendidikan, rasa nyaman, kepastian hukum. Ya tidak bisa mengakomodasi kepentingan orang per orang. Itu mesti terpengar. Negara demokrasi bukanlah negara anarki. Negara demokrasi adalah negara yang aturan hukumnya tegas. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dalam berubahan saya ikut di dalamnya bersama dengan rekan-rekan negara Indonesia adalah negara hukum. Ini yang pertama saya dengarkan. Kami dari Bali mewakili itu ikut pasal itu. Ini negara demokrasi. Bukan ada senama kepentingan orang per orang apalagi dari Kayasa kemudian melakukan hukum. Jangan dong. Jangan atas jangan hukum atas nama negara memanfaatkan itu dan melirik masyarakat salah dan kemudian cenderung terjadinya kuasi energi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Agung tadi jangan-jangan menunggurkan potensi horizontal yang sudah tentu kita tidak inginkan sudah tentu sangat-sangat tidak kita inginkan. Bagaimana kita berbicara tentang proyek yang masih suara pusat kemudian mali pura-pura di sana yang mirip solos secara kami seiman jangan diwarnai oleh konbrik karena kealpa negara dalam mengaturan kepercayaan publik itu patut diberikan catatan. Kita tidak ingin ini berlanjut ya Pak ya sekiranya bisa hari ini usai kita podcast ini bisa dieksekusi bahwa ini tidak akan dilanjutkan lagi namun masih ada keraguan kesannya. Ya apa namanya Panca mengenang wacana berkelanjutan ya sedangkan Pak Agung sudah jelas wacana itu dihentikan wacana itu dihentikan dan diambil langkah ya sepanjangan berkepanjangan ya karena korbannya sudah ada ya Pak ya mungkin orang tergerus dan kemudian demikian orang bukit tergerus sebaiknya orang Bali Padung ya kalau bukit tergerus kemudian lingkuan purut kita merasa tidak nyaman jangan-jangan purut kita keledahan ya kita sendiri keledahan itu tidak bisa dibayar dengan uang Pak Agung ya Pak setuju Pak Agung tidak bisa kita bayar itu kuncinya ini kan sekarang ada kepada Pak Empat ini sebagai eksekutif jika ketika legislatif sudah meminta untuk ketemu dengan Bapak Gubernur tapi sampai hari ini belum dilakukan kira-kira langkah apa yang lakukan oleh legislatif selanjutnya Pak atau mungkin legislatif aja langsung ketemu sama Pak Gubernur sebenarnya kan mekanismenya mungkin udah gak sabar nih aduh saya udah kasih tau Pak Gubernur juga dari partai politik mereka karena pasti punya kan apalagi ketua DPD mereka punya-punya DPC yang dilegiasi notabili sekarang yang berkuasa bisa dipelungkur jadi mereka sebenarnya dari segi komunikasi gampang gampang sebenarnya melakukan tapi apakah ini mau dilakukan itu sekarang tergantung jadi ini apa attitude kebaikan daripada Bupati dan Gubernur mau gak diwarnai Nangun Sar Kirtiluk ke Balinya cacat kan seperti itu saya terus terang sependapat dengan konsep Pak Gubernur luar biasa luar biasa pemanfaatan PKB saya sangat bersetuju karena apa berkah buat masyarakat kami yang sudah bertahun-tahun menjadi hamparan pasir cuman kami hanya menyampaikan bahwa dalam penataan pengurugan itu dilakukan dengan secara bagus artinya harus ada kajiannya bukitnya sekarang disini di geruk sudah tidak mampu lagi di geruk kan bopeng pindah lagi ke sini kalau ini mendapatkan apa namanya disetuju oleh masyarakat luas saya katakan tidak juga coba lihat di sepanjang jalan pengurugan itu pasti di depan rumahnya ada batu gede-gede tujuannya apa agar truk itu tidak lewat ke sana ke pinggir kan biasanya rusak kan jalannya disimpenlah batu-batu di pinggir-pinggirnya jadi kan untuk menghindari truk itu jangan sampai ke pinggir itu aja bukti bahwa masyarakat sudah sudah antipati terhadap itu terhadap antipati yang terhadap itu cuman kita sebagai penjabat publik ayo kita harus bersuara lah menyampaikan kita bukan menjegal proyek jangan salah ya pancaya saya secara pribadi baik secara lembaga maupun pribadi mendukung proyek itu tetapi pengerukan tetap saya sampaikan melalui kajian KLH itu paling penting semoga ini semoga ini bisa segera ditemukan titik terangnya silahkan pak Jero mungkin ada yang mau disampaikan sebagai satu teman kata semoga tidak lagi harus begitu ya pak take action segera take action karena lingkungan sudah rusak apalagi pak abu menceritakan di kemudian hari ada potensi sumber mata air yang ada di Pakse Bali dan lain-lain yang bermasalah kan kita tidak ingin punya sebuah proyek megah setiap tapi nanti masyarakat sekitarnya kekeringan dan kemudian kita saling menyalakan dalam konsul budaya Bali sangat berbahaya kalau di setiap isu kita saling menyalakan dan mudah kalau tidak dikelola menjadi kontek-kontek itu yang mesti kita hindari sehingga kita harapkan Bupati segera mengambil langkah-langkah mengambil langkah-langkah mencari jalan keluar yang terbaik sesuai dengan aturan yang beliau tidak ya langkah cepat itu yang kita harapkan ya Metro Bali Podcast kita berharap bahwasannya diskusi ini akan berlanjut pada satu langkah cepat langkah tegas sehingga proyek yang diharapkan menjadi satu kebanggaan bagi masyarakat Bali yaitu PKB pusat kebudayaan Bali ini dapat terlaksana dengan baik sementara alam lain tidak terusik semuanya saling terisi dengan aturan yang jelas kita akan bertemu kembali di Metro Bali Podcast berikutnya sampai jumpa Metro Bali Podcast terima kasih terima kasih terima kasih